Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza dan langsung aja kita bakalan bahas Kamerader Gio episode 33 Sudah memasuki arc baru nih yaitu Arc Hibiki Di awal cerita ini menceritakan seorang pemuda bernama Suzumiya Sutomu Diubah menjadi nadar Hibiki oleh si Ur ya Jadi si Sutomu ini adalah salah satu murid si Hibiki Dan juga diceritakan hari ini adalah hari ulang tahunnya Sogo Tanggal 28 April ya Ini ulang tahunnya beda sehari sama Ana nih yang ultahnya kemarin Tanggal 27 April ya Dan juga Woz jadi gak begitu penting di episode ini Karena lebay kan ya Soalnya dia pengen ngerayain ultahnya si Sogo, si Wagamau Tapi jadi agak kocak lah ini tingkahnya si Woz ya Ini kayak penurunan apa ya atau downgrade karakter lah istilahnya Kayak Om Gentoku di build yang lagi cool-coolnya tiba-tiba jadi konyol gitu Suka pake baju yang aneh-aneh ya Semoga gak kayak begitu lagi lah ya si Woz di Jio ya Dan juga ternyata si Suzumiya Sutomu adalah teman masa kecil si Sogo Dan bermimpi menjadi Oni Yaitu gurunya itu adalah si Hibiki-san ya siapa lagi Dan Sogo dan Geis ini pergi mencari Sutomu dengan tujuan mendapatkan Right Watch Hibiki Tapi lagi mencari si Sutomu Sogo dan Geis ini diserang sama si Another Hibiki Ini keluar Kuga Armor juga ya pas si Sogo lawan si Another Hibiki-nya Akhirnya Kuga Armor muncul lagi setelah penampakan terakhirnya di Heisei Generation Forever Jadi tujuan si Ur ini bukan mengincar si Sogo menciptakan Another Hibiki ini Tapi mancing agar si Hibiki benerannya keluar Mungkin tujuannya biar mendapatkan kekuatan Oni ya Kekuatan Oni sejati atau kekuatan si Hibiki Dan di tengah-tengah si Sogo dan Geis lagi lawan Another Hibiki Ini si Kamerader Todoroki datang melawan Another Hibiki-nya Wow surprise banget ini pake gitar doi ya Jadi Todoroki ini adalah muridnya si Zanki ya Ini aneh sih Di archifah sudah dikonfirmasi aktornya si Zanki ini balik Tapi di archifahnya Hibiki ini gak balik ya Yang balik malah si Todoroki Dan setelah itu si Another Hibiki-nya kabur Todoroki-nya ngejar juga Si Ampas Si Ampas Kiyosuke Kirya pun muncul dan mengaku sebagai Hibiki Ini yang kalian tanya-tanya ini Ini aktornya si Yuichi Nakamura ya Si Zeronos ya Yang jadi Kiyosuke Kirya di archifah kali ini Sama kayak di serial originalnya Dia kan jadi Kiyosuke Kirya Muridnya si Hibiki-san juga Jadi Sogo menceritakan tujuannya untuk mendapatkan Rightwatch nih Sebenarnya si Kirya ini gak tau apa-apa tentang Rightwatch Tapi nyuruh si Sogo untuk latihan ya Jadi ini udah kayak gurunya Udah kayak si Hibiki-san ya Jadi si Kirya ini ternyata adalah temannya si Sutomu Si Another Hibiki-teladi ya Yang ternyata si Sutomu dan si Kirya ini Satu murid Dengan si Hibiki-san Dan si Sutomu itu ternyata juga adalah temannya si Sogo Jadi ini saling nyambung lah satu dengan lain-lainnya ya Jadi ini terusnya si Sukoyomi ini nyari Bang Ibnu Jamil Maksud saya Todoroki Mukanya mirip Todoroki bilang Kirya itu bukan Hibiki Lu udah ditipu Jadi emang cuman ngaku-ngaku doang Gua Hibiki nih si Kirya Tapi si Todoroki ngebenerin Bukan dia bukan Hibiki Mampus lu ditipu katanya gitu Jadi ini sih Tapi si Kirya ini walaupun ngeselin Di arc ini ya Disini dia ngasih quote yang cukup realistis Kan si Sogo bilang Gua pengen jadi raja nih Terus si Kirya kan nanya Segitu pengennya lu jadi raja Intinya kalau mimpi itu Jangan mimpi yang gak mungkin Giliran gak terwujud Ente bakalan jadi putus asa Kalau di Indo itu istilahnya Kalau mimpi jangan ketinggian Jatuhnya sakit Mungkin kayak gitu ya Dan selanjutnya Todoroki kembali melawan Nader Hibiki Tapi kalah ini si Bang Ibnu Jamil Si Todoroki Gara-gara Nader Hibikinya dibantu sama Ur Cupu banget nih Nader Hibiki ya Aduh sayang banget Padahal udah Kuat ya Nader Blade Sebelumnya juga ada Nader Agito Ini jadi cupu lagi ya Di nerf lagi Nader Hibiki Dan Sogo dan Gaze ini datang Membantu Todoroki Dan berhasil menang Ya pake armor X-8 lagi ini ya Dan belum sampe disitu Nader Hibikinya dibangkitkan lagi Oleh si Ur Dan ada keanehan ya Itu pas waktu di stop Sama si Ur kan biasa Timejacker ngestop waktu Gaze revive Shippunya Gak gerak sama sekali Si Gaze revive Shippu kan Bisa mengalahkan kekuatan Membaca masa depannya Si Gio tuh ya Giliran ini Di stop doang Waktunya Sama si Ur Gak gerak Sama sekali ya Disini muncullah lagi Si useless Si Kiyosuke Kiria Dan Henshin menjadi Kamen Rider Kyoki ya Oke kan Kamen Rider Kyoki Bukan Hibiki Emang kayak Hibiki Bentuknya Tapi warnanya putih Jadi bukan White Hibiki Bang Kamen Rider Hibiki warna putih tuh Bukan ya Jadi ini namanya Kamen Rider Kyoki Ini dibilang sama si Bang Todoroki Ini katanya dia Oni biasa ya Katanya Oni yang gagal Katanya lah istilahnya Jadi kalian emang harus Nonton serial Hibikinya dulu lah Tapi Kalau misalkan Gak ada waktu Buat nonton ya Saya jelaskan Secara rinci aja Disini ya Jadi itu adalah Kamen Rider Kyoki Dan ada keanehan Kedua disini Gaze revive Shippu Ini bisa dipukul balik Sama si Kyoki Yang tadi Yang cuman Oni biasa Atau Oni yang gagal Aneh lah ini Maksudnya Kalau secara logik Mungkin Si Kamen Rider Kyoki Ini Apa ya Kebantai lah Sama Gaze revive Shippu Gila aja Ini kenapa bisa muncul Si Kyoki ini Karena dia pengen Melindungi si temennya Si Sutomo ya Jadi Kan kalau si Gai sama Shogo Ingin Melawan si Nader Hibikinya Tapi si Kyoki Ingin melindungi Seperti itulah ya Jadi overall Awal Ark ini Agak gak memuaskan Menurut saya ya Tapi katanya sih Si Hibikinya Bakalan balik Minggu depan Jadi ditunggu aja Kayaknya sih Gak mungkin sama aktornya Tapi udah langsung Dalam bentuk Rider nya Mungkin ya Baliknya Oh iya kan Segitu aja Bahas-bahasnya Buat episode 33 Kamen Rider Jio Kalau kalian ada pendapat Dan komentar Soal episode ini Silahkan kalian tulis aja Langsung di kolom komentar ya Dikit lagi Bakalan bulan puasa nih Jadi ditunggu aja Buat konten-konten Menariknya Di channel youtube Agan Reza Pastinya Saya siap menghibur kalian Selama kalian Gak buburit ya Pastinya Oh gan Teman-teman jangan lupa Like, share, dan subscribe Bagiin semua teman-teman yang suka Kamen Rider Dan akhir kata Bye-bye gan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax